Nah itu adalah solusi ya Solusi bagi kami yang mengeluti usaha terakhir pemibitan ini Bagaimana caranya agar untuk pakan endok Itu tidak menjadi boros Atau bisa menghemat biaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang ya untuk rekatkan semuanya Salam sejahtera selalu tumuhnya buat kita ini ya Semoga di kesempatan yang baik ini kita dan tanah-tanah kita Selalu biasa diberi kesehatan dan juga kelancaran Untuk kali ini ya kawan-kawan semuanya Kita sambil santai saja ini ya Sambil ngopi ini ya Kita ngopi dan nanti juga kita akan belajar bersama ya Kaitannya dengan banyaknya rekam Yang kemarin dia beli ke kami ya Mengenai bagaimana caranya Agar untuk pakan endok itu tidak menjadi boros Nah nanti ya akan kita jawab bersama Yang pasti sesuai dengan apa yang kami lakukan Di dalam betera endok ya kawan-kawan semuanya Memang untuk masalah pakan Selain masalah penyakit ya Itu menjadikan momok yang sangat berat ya Bagi kita apabila kita mau menekuni usaha betera endok Memang untuk masalah pakan kita tahu semuanya ya Bahwasannya endok itu makannya ragus Nah setelah keputar endok Kita harus bisa mencari jalan ya Atau solusi bagaimana caranya agar untuk pakan endok ini Bisa kita siasati ya Dan imbasnya tidak menjadi boros Nah kalau kami ya kawan-kawan semuanya Agar untuk pakan endok itu tidak terlalu boros Itu kita memberikan Pakan tersebut kita campur dengan pakan alternatif Tapi yang perlu diingat ya Untuk kawan-kawan semuanya Kita tidak boleh meninggalkan yang namanya pakan pabrikan Kenapa? Dikarenakan kita betera endok pemibitan ini ya Yang jelas faktor pakan Itu merupakan salah satu kunci ya Kunci agar untuk endok kita ini Masalah produksi telurnya ya Itu bisa senantiasa stabil Selain itu juga masalah imunitas ya Untuk endok kita ini Kalau kita beli pakan yang bagus atau yang berkualitas Tentunya juga akan semakin stabil Makanya untuk pakan pabrikan itu Tidak boleh kita tinggalkan Nah kalau untuk siasat ya kawan-kawan ya Agar kalau kita memberikan pakan endok ini ya Kalau condong atau monoton ke pakan pabrikan Yang jelas itu akan menyebabkan boros Makanya saran saya ini ya Silahkan kolaborasikan antara pakan pokok ya Atau pakan pabrikan tersebut Dengan yang namanya pakan alternatif Nah disini ya yang perlu diketahui bahwasannya Pakan alternatif kawan-kawan Silahkan untuk dekat-dekat semuanya Bisa mencari tahu ya Mana-mana untuk pakan alternatif ini Yang imbasnya Atau fungsinya itu sangat bagus sekali Untuk jenis usaha kita Kalau kita betul-betul dengan sistem pembipitan Kita harus tahu ya Pakan alternatif mana Yang harus kita berikan Dan begitu juga sebaliknya ya Kalau kita betul-betul dengan sistem pembesaran Pakan alternatif apa Yang sekiranya itu bisa Menunjang untuk masalah pertumbuhannya Nah kalau kami ini ya Kawan-kawan semuanya Untuk pakan alternatif ini Kita berfokus hanya dengan hijauan Hijauan itu Kalau menurut pengertian saya ya Itu terdiri dari daun-daunan Atau tumbuh-tumbuhan Yang memang disitu Untuk kandungan nilai nutrisinya Itu betul-betul ada Kita cukup menggunakan daun papaya ya Kadang kita selingin dengan daun mengkudu Dan untuk harianya Itu kita menggunakan yang namanya azula Tapi ya perlu diingat ya Karena kita ini betul-betul dengan sistem pembipitan Makanya untuk persentase ya Campuran pakan yang kita berikan Kedalam tubuh endok kita itu Usahakan jangan sampai melebih 30% Ya 30% Dari total pakan yang kita berikan Cuma kita memberikan pakan itu 10 kilo ya Kawan-kawan Cukup kita berikan pakan alternatif tersebut Sebanyak 3 kilo saja Nah itu ya Nah selanjutnya juga Untuk masalah takaran sekarang Usahakan Kalau kita betul-betul itu ya Harus mempunyai takaran pakan yang jelas Kenapa? Dikarenakan untuk hewan ya Atau untuk khusus endok ini Kalau kita kasih pakan berapapun jumlahnya Itu pasti habis Makanya sudah sering saya sampekan juga Untuk pakan ini Silahkan kira-kira semuanya ya Bisa memberikan pakan yang pasti Agar untuk tingkat keburusan Dari pakan tersebut bisa kita siasati Nah kalau kami ini ya Kita cukup menggunakan pakan Untuk indukan kita ini ya Sebesar 90 kg Nah ini adalah pakan pokok ya Terdiri dari kartul halus Sebagai karbuitrat Ada jagung gilang juga Dan juga konsentrat petelur Sebagai proteinnya Nah kemudian Ketika kita sudah Memberi takaran ya Sebanyak 90 gram tadi Kita menambah lagi Untuk pakan ini Dengan pakan alternatif Ya itu tadi ya Sudah saya sampaikan Untuk hitungannya Kalau bisa jangan sampai Melebih 30% Dari jumlah total pakan pokok Nah ini ternyata ya Kawan-kawan semuanya ya Imbas dari kolaborasi pakan tersebut ya Yang jelas yang kami rasakan Itu memang dari segi masalah Biaya pakan Itu memang sangat himat sekali Ya ini adalah Suatu cara bagi kita Untuk menghindari Yang namanya Keburusan pada pakan endor Dan lagi Yang perlu kita ingat juga ya Kita pun harus mengikuti Atau mengetahui ya Imbas dari pakan Yang kita berikan tersebut Kalau memang imbasnya itu bagus Kita bisa lihat ya Pada tenang kita Kita bisa Senantiasa kontinu Memberikan pakan tersebut Tapi kalau memang imbasnya Mungkin kurang bagus Bisa kita cari lain ya Cara lain Mungkin dengan mengganti Untuk pakan tersebut Ataupun mengurangi Untuk jumlah pakan alternatif Yang kita berikan Nah itu adalah Solusi ya Solusi bagi kami Yang mengeluti Usaha terakhir pemibitan ini Bagaimana caranya Agar untuk pakan endor Itu tidak menjadi boros Atau bisa menghemat biaya Nah itu tadi ya Untuk kawan-kawan semuanya Cara kami Yang menekui Benia pertenangan endok Menantisipasi Agar untuk Biaya pakan ya Atau pakan endok itu Tidak menjadi boros Yaitu kita Mengolaborasikan Antara pakan pabrikan ya Dengan pakan alternatif Silahkan saja Untuk rekan-rekan semuanya ya Bisa dicoba Cara tersebut Dan nanti kita Buktikan hasilnya Tapi yang jelas ya Tak sudah saya sampaikan Jangan lupa Selaku petang endok juga Kita harus mempunyai Takaran yang pasti Berapa pakan Yang kita berikan Untuk endok-endok itu Dalam artian Per ekornya ya Itu kita harus bisa tahu Nah Kalau kami Tadi sudah saya sampaikan juga Kita cukup memberikan mereka itu Dengan 90 gram Per ekor Per hari Nah itu dikasih Dua kali ya Dalam sehari Itu pagi dan sore Nah untuk masalah pemberiannya juga Silahkan tukang komen semuanya ya Itu bisa disesuaikan Dengan situasi masing-masing Kalau untuk masalah jamnya Maksudnya ya Mau dikasihkan Tiga kali Empat kali Terserah Yang penting Untuk takaran tersebut Itu kita mempunyai Patukan yang pasti Ya itu ya Mungkin hanya itu ya Untuk rekan-rekan semuanya Sedikit yang bisa kita sampaikan ini Baling-baling ada yang mempertanyakan Atau bertanya ya Silahkan tulis di kolom komentar Pasti akan saya jawab Tetap semangat untuk semuanya Ayo ternak gen kepenak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!